assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali disini di channel studio pinggiran dengan saya henky yoga tentunya masih di kamar saya aja di kesempatan kali ini saya ingin membicarakan satu hal yang krusial satu hal yang sangat penting dan rumit dari dulu sampai sekarang masih belum terpecahkan masalahnya bagi masyarakat juga bagi pemerintah ini sangat ribet hanya satu kata yaitu sampah sampah dari dulu sudah menjadi masalah yang sangat rumit diselesaikan bagi pemerintah jelasin dan juga untuk masyarakat karena apa karena kebiasaan yang turun menurun diajarkan secara tidak langsung bahwa membuang sampah sembarangan itu oke-oke aja saya kasih satu contoh ada bapak membuang sampah dan sembarangan dia ngajak anaknya secara tidak sadar si anak akan merekam di otaknya bahwa membuang sampah secara sembarangan itu adalah hal yang benar dan tidak dipermasalahkan untuk dampaknya sendiri sangat negatif bagi lingkungan jelas lingkungan tercemar dan entah itu perairan darat Hai terus juga pencemaran bau jelasnya kalau kita melihat sampah-sampah di sana sini juga enggak enak dipandang Hai dan untuk sosialnya Hai yang jelas orang yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan akan dicap dicap jelek oleh mungkin tetangganya atau mungkin di daerah sekitarnya Wah ini orang-orang nggak beres bang sama sembarangan ya seperti itu Hai pencemaran yang diakibatkan oleh sampah sangat buruk dan kalau sampai sampah menepuk di sungai jadinya apa banjir Hai hujan darah datang banjir yang jalankan sampahnya Hai padahal siapa yang salah ya kita-kita ini yang buang sampah sembarangan Hai jadi solusinya jangan sampai kita membiasakan hal seperti membuang sampah sembarangan itu menjadi hal yang biasa saya kutip satu pepatah Hai jangan membenarkan kebiasaan tapi biasakanlah yang benar jadi Hai biasakanlah membuang sampah pada tempatnya untuk menjadikan kebiasaan membuang sampah sembarangan itu hilang atau kita kurangilah sedikit demi sedikit itu harus kita ajarkan ke anak atau adik kita yang masih kecil jangan hanya kita suruh eh buang sampah pada tempatnya jangan tapi kita kasih contoh juga kita sebagai orang yang sudah dewasa bisa membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah ya sehingga sendiri Hai karena apa Hai anak kecil cenderung melihat apa yang kita lakukan kalau dia melihat apa yang kita lakukan pasti dia akan mencontoh apalagi itu anak atau mungkin adik kita ya di semua orang tua yang mungkin melihat video ini tolong Hai berilah contoh yang baik buat anak-anak anda jangan sampai membuang sampah sembarangan dan untuk yang sudah-sudah yang masih buang sampah sembarangan sampai saat ini Hai mungkin saya pribadi Hai dan wakili semua orang yang sudah membuang sama tempat dan tempatnya saya tolong berhenti membuang sampah sembarangan sudah disediakan oleh mungkin pemerintah ada tempat sampah ada sampah silakan dibuang disitu Hai dan juga kita coba meneru budaya orang Jepang ketika mereka membawa sesuatu yang bersifatnya sampah kalau belum menemukan yang namanya tempat sampah pas dibawa kemana-mana sampai menemukan tempat sampah Hai itu Hai jadi Hai kesimpulannya dari video ini Hai dari pepatah tadi jangan membenarkan kebiasaan tapi biasakanlah yang benar karena efeknya juga baik untuk kita dan untuk lingkungan kita save the world go green thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh